Sementara itu pemirsa Citra Bali dicoreng segelintir anggota masyarakatnya sendiri yang kini marak terlibat dalam berbagai kasus kriminal. Bahkan parahnya wakil rakyat Bali yang seharusnya menjadi panutan justru ikut merusak Citra Pulau Dewata. Akademisi bidang ilmu sosial dan ilmu politik Nyoman Subanda mengatakan sebagai bagian dari masyarakat Bali pihaknya mengaku sangat prihatin dengan wakil rakyat Bali yang merusak Citra Bali karena terlibat kasus kriminal. Nyoman Subanda menjelaskan Bali sangat dikenal dengan kekeramahan dan kejujurannya. Namun kini Citra positif meluntur karena cukup banyak anggota masyarakat Bali yang terlibat dalam sejumlah kasus kriminal. Hal yang sangat disayangkan adalah adanya oknum wakil rakyat yang seharusnya menjadi panutan dan menjadi corong aspirasi rakyat turut merusak Citra Bali. Kasus terbaru adalah salah seorang anggota DPR RI dari Bali tertangkap tangan dalam kasus swab. Citra Bali tentu tercoreng, kemudian kedua juga adalah bahwa ternyata mengindikasikan bahwa memang Bali itu tidak lagi seperti yang diciterakan dengan orang jujur dan baik itu, yang lain adalah orang yang kita anggap simbolik status, orang yang terhormat dan kemudian juga yang kita harapkan memperjuangkan hak-hak kita dan sekaligus juga jadi suri tuladan masyarakat Bali itu sudah tidak seperti itu lagi. Nah, ini adalah kasus yang memalukan, kasus yang cukup menjadi keprihatinan kita dan mudah-mudahan ini terakhirlah ya. Subanda berharap kasus yang melibatkan oknum wakili rakyat Bali, baik yang mewakili rakyat di Bali maupun di Jakarta, termasuk juga pemerintah, tidak terjadi lagi. Ulah segelintir orang itu tetap memberikan dampak buruk, bukan saja merusak citra Bali tetapi juga menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perpolitikan. Kargita dan Yudhi Partana, Bali TV Terima kasih telah menonton!